Tercelah. Melihat tindakan Dewa Pedang Berjubah Putih, Keitian dan yang lainnya tidak bisa menahan kutukan. Sudah jelas disepakati bahwa selama tuanku dapat menahan sepuluh gerakan darimu, itu akan dianggap sebagai kemenangan tuanku. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Apakah Dewa Pedang Berjubah Putih adalah seseorang yang mengingkari janjinya? Benar saja, kuil kain putih hanyalah sekte kelas tiga. Semuanya, lindungi tuanku. Bunuh Dewa Pedang Berbaju Putih. Membunuh. Keitian dan yang lainnya tidak bisa menahannya lagi, Dewa Pedang Berpakaian Putih sebenarnya sangat tidak tahu malu, melanggar perjanjian, dan bahkan setelah pertempuran berakhir, dia masih menyerang Suyun, bagaimana mungkin mereka tidak marah. Kerumunan itu bergegas menuju Dewa Pedang Berjubah Putih secara serempak, sementara makhluk abadi di belakang juga mulai mengisi mantra mereka. Hanya Tian, saya menyarankan Anda untuk segera berhenti. Kalau tidak, darah akan mengalir seperti sungai. Saat Keitian dan yang lainnya bersiap untuk mendukung Suyun dan mengepung Dewa Pedang Berjubah Putih, guru spiritual Tian yang memimpin murid-muridnya dan bergegas mendekat. Souzen, roh terhormat kembali, dan Cao Sifeng juga melangkah maju, memimpin murid-murid mereka untuk maju terus. Bahkan orang-orang dari pavilion pedang awan vertikal Langduan Tian telah mendekat. Langduan Tian telah mati di tangan Suyun. Mereka telah kehilangan pemimpin Sekte, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Tentu saja, mereka menunggu kesempatan untuk menyerang. Di bawah kepemimpinan para tetua, mereka memutuskan untuk terus mengikuti Saga Tian yang untuk membalaskan dendam Langduan Tian. Mereka datang ke sini hari ini karena undangan guru spiritual Tian Yang untuk melenyapkan Suyun dan merebut pedang yang tidak menyenangkan. Meskipun Dewa Pedang Berjubah Putih tidak mampu mengalahkan Suyun dalam sepuluh gerakan, itu mungkin hanya karena kecerobohannya. Jika mereka bisa menyingkirkan Suyun, itu mungkin bukan hal buruk bagi mereka. Kekuatan keseluruhan Dewa Pedang Berjubah Putih jelas lebih kuat dari Suyun. Selama dia bisa mengulur waktu, Suyun pasti akan mati. Dengan kematian Suyun, mereka tidak hanya akan bisa mendapatkan pedang yang tidak menyenangkan itu, bukankah semua sumber daya diperkemahan akan menjadi milik mereka. Pengadilan abadi sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada lagi peraturan dan ketentuan. Mereka tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Ekspresi Kei Tian membeku saat melihat ini. Meskipun jumlah orang di sisinya tidak kurang dari murid dari empat sekte besar abadi, dalam pertempuran sengit sebelumnya dengan ras naga ilahi, banyak dari mereka yang belum pulih dari luka-luka mereka. Jika mereka benar-benar bertarung, itu pasti akan menjadi pertarungan yang sengit, dan mereka tidak akan berada di atas angin. Tapi sekarang, Suyun dipaksa oleh Dewa Pedang Berpakaian Putih, bisakah mereka tetap acuh tak acuh? Kamu sudah keterlaluan, Dewa Pedang Berjubah Putih tidak berhenti. Kami tidak peduli dengan sungai darah. Kei Tian meraung. Nyawanya diberikan kepadanya oleh Siang Yang, dan Suyun telah membalaskan dendam Siang Yang, jadi dia hanya mempercayai Suyun. Membunuh. Makhluk abadi di belakangnya meraung, niat membunuh mereka memenuhi udara. Sage Heavenly Sun dan yang lainnya memucat. Mereka tidak menyangka orang-orang ini begitu ceroboh. Jika mereka benar-benar bertengkar, mereka tidak akan sanggup melakukannya. Bagaimanapun, ini semua adalah murid sekte tersebut. Jika mereka bertarung sampai mati, itu akan memakan banyak biaya. Bahkan jika mereka menang, itu akan menjadi kemenangan yang dahsyat. Apa yang Anda takutkan? Jika kita membunuh orang-orang ini, harta diperkemahan dengan sendirinya akan terbagi di antara kita. Dengan harta karun ini, itu akan lebih dari cukup untuk mengisi kembali konsumsi sekte tersebut. Saya khawatir hal itu juga akan membuat sekte ini maju pesat. Saat ini, Cao Sifeng tersenyum ringan dan berkata, Bagus sekali, ini hanyalah kru yang beraneka ragam. Apa yang perlu ditakutkan? Karena mereka mendekati kematian, kami akan mengabulkan permintaan mereka. Baiklah. Mendengar bahwa Zhou Zhen, petapa pengembalian roh, dan Cao Sifeng telah melakukan hal itu, guru langitian yang tidak lagi mempedulikan hal lain. Dia mendengar suara gemuruh pelan. Guru langitian yang mengangkat tangannya dan berteriak, semuanya, besiaplah. Menabrak. Orang-orang dari lima sekte semuanya mengaktifkan mantra mereka dan mengumpulkan immortal ki. Tampaknya pertempuran akan segera dimulai. Mata kaitian menyipit dan dia mengibarkan bendera perang. Kaitian, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu menyerah kepada kami sekarang, kami dapat menjamin bahwa kami tidak akan menyakitimu sedikitpun. Kami juga tidak akan menganiaya kamu. Kamu pasti akan diperlakukan seribu kali. Kali lebih baik daripada kamu sekarang. Penguasa langitian yang sepertinya tidak mau menyerah. Dia berteriak lagi, mencoba mengikat kaitian. Namun, hanya mantra dingin yang meresponsnya. Hentikan omong kosong itu. Jika kita akan bertengkar, lalu apa gunanya pelin-pelan? Ayo bertarung saja. Kami akan membunuh mereka sampai mereka mati. Kaitian meraung dengan marah. Keabadian yang tak terhitung jumlahnya dari tentara sekutu tergerak oleh kata-katanya. Itu benar? Mengapa membuang-buang nafas? Jika mereka akan bertarung, maka mereka cukup mengangkat pedang dan membunuh. Kaitian sama sekali tidak takut pada makhluk abadi ini. Dia adalah orang pertama yang maju ke depan, targetnya guru surgawi Tian yang Membunuh. Membunuh. Tentara sekutu juga ikut bergerak. Seperti air terjun yang deras, mereka bergegas menuju orang-orang dari lima sekte. Melihat betapa tak kenal takutnya keitian, guru surgawi Tian yang tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Niat membunuh orang-orang ini sangat berat. Mustahil untuk menundukkan mereka hanya dengan pencegahan. Satu-satunya hal yang bisa menenangkan pertempuran ini mungkin adalah pembantaian. Lupakan, lupakan, karena kamu sangat keras kepala, maka jangan salahkan kami. Penguasa langit Tian yang menghela nafas, dia melambaikan tangannya dan berteriak, Bunuh. Membunuh. Jangan biarkan satu pun hidup. Membunuh mereka semua, teriak Cao Sifeng. Beberapa murid sekte abadi juga pindah. Jutaan makhluk abadi dari kedua belah pihak berkumpul. Teknik abadi yang berantakan dan senjata abadi yang aneh saling terkait, menyebabkan pemandangan menjadi sangat kacau. Di pihak Suyun, dia juga terjebak dalam pertempuran sengit. Dewa pedang berpakaian putih tidak menahan sama sekali, membawa niat membunuh yang kuat, dia dengan ganas menyerang Suyun, dengan satu tangan membentuk jari, gumpalan pedang ki menggunakan ujung jarinya sebagai gagang pedang, mengembun menjadi ramping tubuh pedang, menebas ke arah Suyun. Setiap serangan pedangnya telah meninggalkan kemegahan dari sebelumnya, ilusi dan kedalaman dari sebelumnya. Pada saat ini, mereka semua dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan saat mereka menyerang Suyun. Sejak dia melangkah ke jalur kultivasi selama bertahun-tahun, Dewa pedang berjubah putih tidak pernah mengalami penghinaan dan kekalahan seperti itu. Dia awalnya lahir di alam fana sebagai murid dari keluarga bangsawan, dan sejak dia masih muda, dia memiliki bakat luar biasa, dan juga menjadi target pengasuhan keluarganya. Dalam waktu kurang dari 200 tahun, dia telah melangkah ke dunia bela diri tertinggi, dan memasuki sekte budidaya pedang terkenal di dunia bela diri tertinggi. Bakatnya masih memberinya sejumlah besar sumber daya budidaya, jadi dalam seribu tahun, dia berhasil berkultivasi, dan juga orang termuda yang memasuki alam abadi di sekte pedang itu. Setelah memasuki dunia abadi, dia memasuki istana ilahi berjubah putih, meninggalkan semua pikiran yang mengganggu, dan terus berkultivasi. Dia percaya bahwa dia akan menjadi orang nomor satu di segudang alam, dan dia juga terus berlari ke arah ini. Dari semua jenius menakjubkan yang dia temui dalam perjalanan panjang kultivasi, siapa di antara mereka yang lebih mempesona dari dia, dan kekuatan mana yang punya nyali untuk memprovokasi dia. Namun hari ini, semua itu telah terbalik. Junior tanpa nama ini tidak hanya menantangnya, tapi dia juga telah menginjak-injak harga diri dan martabatnya, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Dia tidak bisa mentolerirnya, dia harus membunuh orang ini. Kalau tidak, kehidupannya yang sempurna pasti akan ternoda. Bagaimana jubah putih bisa mentolerir kekurangan? Aku ingin kamu mati, pedang pemurnian. Dewa pedang berjubah putih meraung, aliran pedang berkedip, menyegel bagian depan dan belakang Suyun, niat pedang yang menakutkan itu seperti cakar iblis, merobek tubuh Suyun. Kekuatan Tuhan Suyun berteriak, dia melepaskan kekuatan dewanya, melemahkan kehancuran gerakan ini, pada saat yang sama, dia berbalik, pedang bulan ganda bergetar, melepaskan ribuan pedangki. Matanya merah darah, tapi ekspresinya sangat tenang. Kebencian di kedalaman matanya tidak sesuai dengan ekspresinya saat ini, tapi, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menyembunyikan niat membunuhnya. Jika kamu ingin aku mati, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Suyun membentuk segel dengan satu tangan, mengaktifkan Limitless Sword Arts sekali lagi. Puluhan ribu pedangki keluar dari kehampaan, auranya seperti pelangi, sangat menakjubkan. Budidaya Dewa Pedang Berjubah Putih memang lebih kuat dari Suyun, di puncak kekosongan asal. Meskipun Suyun juga berada di tingkat tinggi dari origin void, dia masih beberapa langkah lagi dari puncak. Selain itu, teknik budidaya yang dikuasai oleh Dewa Pedang Berjubah Putih adalah teknik budidaya tingkat tinggi, dan harta ajaib yang dia gunakan adalah sesuatu yang dengan susah payah dikumpulkan oleh Istana Surgawi Berjubah Putih selama bertahun-tahun dan ditawarkan kepadanya. Dalam hal ini, Suyun mengaku memang kalah dengan dirinya. Namun, Dewa Pedang Berjubah Putih memiliki kelemahan fatal, yaitu dia lebih rendah dari Suyun, dan poin ini sangat penting. Itu adalah pertarungan sebenarnya. Selama bertahun-tahun, Suyun telah berjalan di ambang kehidupan dan kematian, memahami cara pedang dalam pertarungan sebenarnya, sementara Dewa Pedang Berjubah Putih hanya mengandalkan meditasi, teknik budidaya, pil, dan koin abadi untuk secara paksa meningkatkan kemampuannya. Kekuatan Dia jarang ikut campur dalam urusan sekte, dan terlepas dari apakah itu keluarga utama alam fana atau sekte dan sekte pedang dunia bela diri tertinggi, dia memiliki sikap acuh-ta'acuh terhadap mereka semua. Dia terbiasa menjadi tinggi dan perkasa, dan ingin terus mempertahankan sikap tinggi dan perkasa seperti ini, jadi dia terus berkultivasi, berharap kekuatannya akan terus meningkat. Kali ini, kematian Sue Baiyi tidak membuatnya sangat marah. Alasan utama mengapa dia datang ke sini adalah karena pedang ganas di tangan Suyun. Orang yang memperoleh pedang ganas dapat dengan mudah mendominasi 10 ribu dunia. Inilah kunci untuk mendapatkan segalanya. Dia membutuhkan kunci ini, jadi dia berdiri di sini. Namun, meskipun budidayanya kuat, itu tidak mewakili kekuatannya. Rana pedang Suyun telah sepenuhnya menekannya. Pedang Ki terus berputar, menyerang dewa pedang berjubah putih seperti roh. Konsepnya sebenarnya seperti pasir yang berserakan, dan mulai runtuh. Pedang asli tidak digunakan seperti ini. Suyun berkata dengan dingin, suaranya seperti jarum baja, menusuk ke dalam hatinya. Dahi dewa pedang berjubah putih dipenuhi keringat. Dia mengeluarkan raungan rendah dan ingin meledak dengan seluruh auranya untuk mengusir pedang energi di sekitarnya dan mengambil kembali inisiatif. Pedang mungkin. Saat itu, teriakan keras keluar dari mulut Suyun. Aura pedang di sekelilingnya benar-benar mulai bergerak, dan kemudian secara otomatis terpisah, berubah menjadi esensi pedang tingkat yang lebih tinggi, benar-benar menghancurkan aura pedang dewa pedang berbaju putih. Ini tidak mungkin. Apa ini? Dewa pedang berpakaian putih tidak bisa menerima semua yang telah terjadi. Kekuatan pedangnya sebenarnya tidak mampu menekan Suyun. Budidaya, mungkinkah itu palsu? Sudah kubilang, kamu tidak cocok untuk latihan pedang. Suyun mengangkat pedangnya dan melompat. Seperti dewa, dia turun ke depan dewa pedang berpakaian putih. Ah! Dewa pedang berjubah putih sudah benar-benar gila, dia tidak lagi bertarung dengan kekuatan pedang Suyun, tapi malah membekukan pedang Ki dan menari dengan cepat. Pedang Ki diacungkan olehnya, menyebabkan udara bergetar dan beriak. Kekuatan destruktif di dalamnya pedang Ki sepertinya ingin mengubah dunia menjadi kiamat. Suyun dengan cepat menghindar, pedang bulan ganda terus berbenturan dengan pedang Ki, melepaskan ledakan yang memekatkan telinga. Namun, dia tampaknya tidak kesulitan, bila dingin itu sangat licik. Orang di depannya sudah dalam keadaan kacau. Kekalahan hanya tinggal menunggu waktu saja. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di mata Suyun. Peluang! Dia diam-diam mendengus, pedang bulan ganda langsung menusuk ke depan, ujung pedang berubah menjadi sungai perak, secara akurat menusuk ke dada dewa pedang berpakaian putih. Pada saat itu, kekuatan suci yang menutupi tubuh pedang itu seperti arus listrik, memasuki seluruh tubuh dewa pedang berpakaian putih. Dewa pedang berjubah putih gemetar hebat beberapa kali. Jubah putihnya terkoyak, dan kulitnya kembali. Pedang Ki di sekitarnya seperti gunung yang runtuh, langsung menghilang tanpa jejak. Baginya, dia seperti patung, berdiri di sana tanpa bergerak. Off! Sesaat kemudian, dia memuntahkan seteguk darah lagi, matanya terbuka lebar saat dia melihat Suyun. Dia kalah. Dia telah dikalahkan sepenuhnya. Suyun mencabut pedangnya dengan satu tangan, dan diam-diam menatap dewa pedang berpakaian putih. Dengan rusaknya meridian abadinya, dewa pedang berpakaian putih tidak lagi memiliki peluang untuk membalas. Meskipun kamu tidak layak menggunakan pedang, demi pedang penghancur diri itu, aku akan memberimu kesempatan. Bunuh dirimu, Suyun berkata dengan acuh tak acuh. 1412 Terlebih lagi, itu demi pedang patah sebelumnya. Suyun tidak melihat gelarnya sebagai dewa pedang, tidak melihat kekuatan alam pengembalian kekosongannya, dan bahkan tidak melihat identitasnya sebagai patriark dari Istana Ilahi Berjubah Putih. Dia hanya melihat pedangnya. Pedang yang lebih memilih patah daripada bengkok. Apakah ini yang dimaksud dengan kalah dengan pedang? Dewa pedang berpakaian putih melebarkan matanya saat dia melihat orang di depannya. Tatapannya masih dalam, tenang, dan tanpa riak sedikitpun. Sebelumnya, dia mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk menekan Suyun dan ingin dia bunuh diri. Tapi sekarang, Suyun telah membalas kata-kata itu padanya. Ironi macam apa ini? Kehancuran muncul di mata dewa pedang berpakaian putih. Saat ini, dia menyadari betapa menggelikannya dia. Seluruh hidupnya begitu hampa. Demi apa yang disebut kekuatan ini, berapa banyak yang telah dia korbankan, dan berapa banyak yang telah dia lewatkan. Pada akhirnya, apakah kekuatan yang dia peroleh adalah kekuatan yang sebenarnya? Terlebih lagi, berapa banyak hal berharga yang telah dia korbankan dalam perjalanan ini? Dia menghela nafas. Pada titik ini, tidak ada jalan keluar lain. Sekalipun dia tidak bunuh diri, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Tiba-tiba, banyak hal terlintas di benaknya, terutama pedang yang hancur sendiri saat bertarung dengan Suyun. Itu adalah pedang yang diberikan oleh tuannya, yang telah mengajarinya seni pedang abadi, setelah dia memasuki dunia abadi. Itu juga pedang yang paling lama menemaninya. Jika seorang pendekar pedang kecewa padanya, lalu apa nilai keberadaannya? Puci. Sebuah suara ringan keluar dari samping telinga Suyun. Segera setelah itu, tubuh meledak seperti kembang api, dan tidak ada jiwa yang tersisa. Dewa pedang bayi telah jatuh. Apa? Melihat Suyun benar-benar memusnahkan dewa pedang berjubah putih, orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan betapa kuatnya Suyun sehingga bahkan dewa pedang berjubah putih pun tidak dapat menaklukkannya. Melihat itu, Gai Tian dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka semua berteriak kegirangan. Pertarungan yang awalnya sulit sebenarnya mengandalkan aura lemah ini untuk membalikkan keadaan secara bertahap. Berengsek. Sagetian yang sangat marah, dan berteriak dengan keras, jangan mundur, bunuh mereka. Mereka hanyalah sekelompok massa, jangan takut. Mereka tidak bisa mengalahkan kita. Sekelompok sampah, apa yang perlu ditakutkan? Apakah Anda akan mundur tanpa perlawanan? Membunuh. Cao Sifeng meraung dengan marah dan menyerang sekelompok dewa dari tentara sekutu. Dia mengayunkan cambuk berwarna merah darah di tangannya, dan ratusan dewa di sekitarnya dicambuk menjadi beberapa bagian, mati secara menyedihkan bahkan tanpa ada kesempatan untuk berteriak. Ah! Melihat ini, mata kaitian memerah dan dia menyerang Cao Sifeng seperti orang gila. Mayoritas murid yang terbunuh oleh cambuk ini berasal dari sekolah delapan persatuan. Banyak dari mereka yang mengikutinya selama bertahun-tahun, namun mereka dibunuh oleh Cao Sifeng seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Cao Sifeng sama sekali tidak memandang kaitian. Sebelumnya, kaitian telah bertarung dengan guru spiritual matahari surgawi dan telah menghabiskan banyak kekuatannya. Sekarang dia telah bergegas, dia hanya mengandalkan satu nafas. Keduanya bertukar beberapa gerakan, dan kaitian memang bukan tandingannya. Dadanya dipukul oleh cambuk Cao Sifeng dan terlempar. Dia memuntahkan darah, dan dagingnya terkoyak, memperlihatkan organ dalamnya. Jika bukan karena tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada murid biasa, cambuk ini akan merenggut nyawanya. Hanya itu yang kamu punya. Sampah! Cao Sifeng mencibir. Apakah begitu? Saat itu, suara gemuruh rendah penuh dengan niat membunuh datang dari samping. Setelah itu, sebuah pedang mungkin menyerang, menyebabkan jantung semua orang berdebar. Hati Cao Sifeng menjadi dingin, dia melihat ke samping, tapi saat itu, pedang tajam tiba-tiba menusuk. Dia tidak siap, kecepatan lawan terlalu cepat, dia dengan cemas mengayunkan cambuknya untuk memblokir, tapi pedang yang kuat itu mungkin masih membuatnya terbang. Cao Sifeng jatuh ke tanah, dia dalam keadaan menyesal, dia dengan cemas berdiri, tetapi sebelum dia sadar kembali, pedang tajam menembus tubuhnya, memotong meridian abadinya. Su Yun. Itu adalah Su Yun. Bahkan dewa pedang berpakaian putih telah mati di tangannya, bagaimana Cao Sifeng bisa melawannya. Hanya itu yang kamu punya, sampah. Su Yun berkata dengan dingin, mengembalikan kata-kata itu padanya. Niat membunuhnya tidak salah lagi, menyebabkan seluruh tubuh Cao Sifeng bergetar hebat. Dia bisa merasakannya, dan bibirnya bergetar tak terkendali. Dia pasti tidak bisa menghentikan Su Yun, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mundur. Namun, pedang ki yang menakutkan itu seperti magnet, langsung menempel di tubuhnya, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Jangan bunuh aku, Su Yun. Jangan bunuh aku. Apakah menurutmu mungkin aku tidak akan membunuhmu? Su Yun mendengus, dia mengayunkan lengannya dan menarik pedang bulan kembar, melepaskan seluruh kekuatan suci dari pedang itu, merobek tubuh dan jiwa Cao Sifeng, mengubahnya menjadi potongan-potongan yang terbang ke segala arah. Ketika makhluk abadi di sekitarnya melihat pemandangan brutal seperti itu, mereka semua mundur ketakutan. Beraninya mereka menjadikannya musuh. Jika tidak ada yang bisa menghadapi Su Yun, maka pertempuran ini pasti akan dikendalikan olehnya. Su Yun, jangan terlalu sombong. Rasakan kekuatan Heaven Soon Divine Cauldron milikku. Sagitian yang meraung dan mengeluarkan kuali besar. Kuali itu seukuran gunung kecil dan berwarna perunggu. Ada beberapa tanda kilin di kuali, dan hanya dengan melihatnya, orang dapat mengetahui bahwa itu adalah benda yang luar biasa. Kuali yang bagus. Namun, aku akan menerimanya. Su Yun berteriak, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke depan dan meraihnya. Mata Sagitian yang membeku, dia mengira Su Yun ceroboh dan ingin meraih kuali dewa, namun dia merasakan sakit di lehernya, dan menyadari bahwa dia tidak meraih kuali itu, melainkan dirinya sendiri. Keduanya dipisahkan sejauh ratusan mil, namun mereka diseret dengan paksa. Sebelum Sagitian yang dapat bereaksi, lengan yang mengendalikan kuali telah dipotong oleh pedang. Ah! Ceritan menyedihkan terdengar di langit. Kuali itu dipecah dengan paksa dan jatuh dari langit. Namun sebelum bisa mendarat, ledakan energi spasial lainnya menyebabkan kuali tersebut menghilang. Terlalu kuat. Hanya dengan mengandalkan budidaya guru Tian yang sekte, dia tidak bisa melakukan apapun pada Su Yun. Guru spiritual matahari surgawi ingin mundur, tetapi aura pedang telah memaksanya menemui jalan buntu. Aura pedang yang menakutkan menghancurkan pertahanan psikologis terakhirnya, dan dia berada di ambang kehancuran. Sepasang mata merah darah itu membuat bulu kuduk berdiri. Su Yun, aku tidak bermaksud melawanmu. Jika kamu melepaskanku, aku, aku bisa melakukan apa saja untukmu. Saya bersedia mengajak semua orang di kuil pemujaan matahari untuk bergabung dengan Anda. Kamu, selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia melakukan apa saja. Guru spiritual matahari surgawi akhirnya memahami perbedaan kekuatan di antara mereka dan akhirnya merasakan ketakutan akan kematian. Tapi bukankah sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang? Sejak kamu memutuskan untuk membunuhku, tidak ada lagi rekonsiliasi di antara kita. Aku akan membunuh siapapun yang membunuhku. Su Yun mendengus, pedang bulan kembar menebas. Tidak. Pu Chi. Suara tajam terdengar. Tubuh guru spiritual matahari surgawi langsung terpotong menjadi dua. Ki abadi meluap dan organ-organnya tersebar. Adegan itu sangat berdarah. Orang-orang dari void ini seperti babi dan anjing di depannya, membantai mereka dengan sembarangan. Ketika So Zen dan Pendeta Spirit melihat mereka berdua dibantai, wajah mereka menjadi pucat dan gemetar. Ayo pergi. Jalan masih panjang. Ayo kembali dulu dan pikirkan cara untuk mengundang ahli tertinggi. Lalu, kita akan menyelesaikan masalah dengan Su Yun. So Zen berkata kepada Pendeta Spirit yang tidak jauh darinya. Baiklah. Pendeta Spirit mengangguk, lalu berteriak. Mundur. 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 Teriakan terdengar di mana-mana ketika orang-orang dari lima sekte abadi mulai mundur. Pemandangan menjadi semakin kacau. Membunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Suara dingin Su Yun keluar. Dia mengeluarkan kipas misterius bulu mengalir yang besar dan melambaikannya ke tempat orang-orang dari lima sekte abadi berkumpul. Angin yang menakutkan langsung merobek tubuh makhluk abadi. Kemanapun kipas itu melambai, tidak ada yang tertinggal. Sangat menakutkan. Dalam situasi ini, kipas misterius bulu yang mengalir bagaikan sabit malaikat maut. Dalam sekejap, ratusan dan ribuan orang tewas. Situasi sudah mulai miring ke satu sisi, tapi Su Yun tidak menunjukkan belas kasihan. Dia dengan panik mengejar mereka, dan semakin banyak makhluk abadi yang dibunuh oleh para prajurit. Melolong. Pada saat ini, suara melolong terdengar. Awan hitam besar melayang dari jauh, menutupi langit. Ki iblis yang tak ada habisnya berdesir. Ketika Kaitian, yang didukung oleh beberapa murid, melihat pemandangan ini, dia menghela nafas dan berkata sambil tersenyum pahit, orang-orang ini sangat lambat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada kisetan yang begitu padat? Sou Zen dan pendeta spirit, yang melarikan diri bersama orang-orangnya, merasa khawatir. Melihat kegelapan di kejauhan, perasaan tidak menyenangkan muncul di hati mereka. Tidak lama kemudian, keduanya berhenti. Makhluk abadi yang mengikuti di belakang mereka juga berhenti. Mereka semua melebarkan mata saat melihat pemandangan di depan mereka. Di awan gelap gulita di depan mereka, banyak sosok hitam pekat muncul. Mereka adalah tentara penggarap iblis dengan mata merah darah dan mengenakan baju besi hitam. Mereka memegang tombak panjang dan bilah panjang lalu terbang, menutupi langit dan menutupi matahari. Di sebelah kanan mereka ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah makhluk dari dunia neter. Di tengah-tengah monster bawah tanah ada seorang wanita cantik dan halus mengenakan jubah abu-abu. Mata wanita itu berwarna emas dan memiliki kekuatan menyihir yang mampu memikat pikiran seseorang. Sangat menakutkan. Setelah orang-orang dari dua alam muncul, mereka sepenuhnya menutup jalan mundur bagi Sou Zen dan roh pendeta. Mereka juga sepenuhnya menutup orang-orang dari lima sekte besar abadi. Mereka tidak punya jalan keluar. Ada rumor bahwa Su Yun adalah raja iblis dari dunia iblis sejati dan telah menaklukkan dunia neter. Dari kelihatannya, kedua kekuatan ini juga miliknya. Yang mulia roh bergumam. Apakah kita kalah? Sou Zen sepertinya tidak bisa menerima kenyataan ini. Kalahkan. Ini benar-benar kekalahan. Pendeta spirit return perlahan menutup matanya. Dewa pedang berjubah putih dan pasukan elit dari lima sekte abadi sebenarnya tidak mampu memakan siapapun tanpa nama yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Bukan suatu ketidakadilan jika sekte abadi besar mati di tangannya. Suara mendesing. Pada saat ini, hembusan angin yang mengerikan tiba-tiba bertiup di langit. Segera setelah itu, ruang angkasa bergetar dan cahaya kemasan melesat dari jauh menerangi kegelapan yang gelap gulita. Mengaum. Itu adalah auman naga. Raungan naga yang memekatkan telinga. Bajingan, kenapa kamu tidak berhenti? Apakah anda benar-benar ingin merasakan perasaan dipukul kembali ke bentuk aslinya? Yang terjadi selanjutnya adalah suara yang dalam dan bergema yang terdengar seperti bel besar. 1413. Suyun menoleh, hanya untuk melihat sejumlah besar naga dewa terbang dari jauh. Tubuh naga raksasa yang panjangnya ribuan zang dan panjang puluhan ribu zang menutupi seluruh langit. Aura mereka yang mengesankan sungguh tak terlupakan. Draconik mungkin menyapu seluruh medan perang seperti gelombang pasang. Bahkan nether dimenki dari pasukan koalisi iblis nether tidak dapat menahannya. Itu adalah perlombaan naga ilahi. Itu adalah patriark, ahli tertinggi dari ras naga ilahi. Pendeta spiritual dan sou zen sepertinya telah melihat secerca harapan untuk bertahan hidup, dan mereka berteriak kegirangan. Saat naga dewa mendekat, ribuan naga dewa melepaskan kekuatan naga mereka pada saat yang bersamaan. Tekanannya sangat kuat, dan pasukan sekutu yang abadi mundur dengan panik, menggunakan ki abadi mereka untuk melawan, tetapi semua wajah mereka pucat, dan tubuh mereka gemetar. Sou zen, yang mulia roh kembali dan yang lainnya juga tidak enak badan, mereka sudah dipenuhi luka karena dikejar oleh Suyun, dan berada dalam kondisi yang mengerikan. Kekuatan naga tidak berpengaruh pada mereka, menyebabkan tubuh mereka bergoyang, dan dalam ketidakberdayaan mereka, mereka hanya bisa menggunakan ki mereka untuk melawan. Namun, dengan kedatangan dewa naga, situasinya berubah lagi. Dengan kekuatan klan naga yang kuat di sini, tidak peduli betapa berbakatnya Suyun, dia tidak akan berani bertindak sembarangan. Suyun melihat ke arah sumber suara gemuruh, hanya untuk melihat seekor naga raksasa dengan 12 tanduk naga terbang di atasnya. Tubuh naga dewa ini sangat besar dan menakutkan. Dia sebenarnya memiliki panjang puluhan ribu zang, dan naga dewa sepanjang puluhan ribu zang itu seperti mainan di sampingnya. Yang lebih menakutkan lagi adalah auranya. Dia adalah orang pertama yang menyerang ke depan, dan auranya sendiri telah sepenuhnya menekan aura jutaan makhluk abadi. Sangat kuat. Hanya dengan satu orang, dia mampu melawan jutaan orang dengan mudah. Dewa pedang berjubah putih dan tetua naga nilakan di bahkan tidak layak disebutkan di hadapan naga dewa ini. Naga surgawi ini setidaknya setingkat dengan dewa langit agung, dan sudah pasti dekat. Sekalipun ia lebih lemah dari penguasa langit agung, kekuatannya tidak akan seberapa. Jika ia benar-benar bertarung dengan raja surgawi agung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Ini adalah semacam kekuatan yang dapat mengguncang jiwa seseorang. Tidak perlu menampilkan terlalu banyak. Hanya dengan tampil di depan mereka, itu bisa memberi mereka perasaan seperti itu. Yang abadi di sekitarnya menyerah, tidak berani mendekati naga besar itu. Tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Inilah sikap orang kuat. Namun, meski dia kuat, dia bisa menjadi kuat. Suyun masih melompat keluar dan mendarat di depan orang banyak. Suyun adalah kamu. Naga dewa raksasa itu menatap Suyun dari atas, penuh arogansi. Siapa kamu? Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Berani sekali kamu. Kamu punya mata tapi tidak bisa melihat, seperti katak di dasar sumur. Ini adalah pemimpin klan-klan naga ilahiku. Naga ilahi datang dari samping dan meraung ke arah Suyun. Perlombaan naga ilahi. Suyun diam-diam mendengus, tapi tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya. Kalian sepertinya datang terlambat. Kamu menghitung pengembalianku. Pemimpin ras naga ilahi mengerutkan kening. Tentu saja, tetua agungmu mati di tanganku. Bagaimana mungkin kamu tidak datang? Tentu saja yang terbaik adalah kamu memiliki kesadaran seperti itu. Karena kamu tahu bahwa kamu telah menyinggung ras naga ilahi kami, maka, kamu harus memberi kami penjelasan. Ras naga ilahi berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, lumpuhkan kultifasimu sendiri dan serahkan padaku. Jika itu masalahnya, aku akan mengampuni hidupmu, dan aku akan melepaskan satu juta makhluk abadi ini. Kalau begitu, haruskah aku berterima kasih padamu? Suyun tertawa. Raja naga ilahi mengerutkan kening, dia bisa merasakan ejekan dalam kata-kata Suyun. Suyun mendengus dingin, Huff, kenapa kamu harus begitu bermartabat? Menyinggung ras naga ilahi Anda. Saya sama sekali tidak memprovokasi ras naga ilahi Anda, tetapi Anda datang untuk memprovokasi saya terlebih dahulu. Anda tidak hanya mengancam saya dengan kata-kata Anda, Anda bahkan membunuh rakyat saya. Tuhan siang yang dari pasukan sekutuku tewas di tanganmu, dan aku belum menyelesaikan dendam ini padamu, namun kau datang kepadaku untuk mencelaku. Sungguh menggelikan. Bajingan, beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Pemimpin ras naga ilahi berteriak, melampiaskan amarahnya. Apakah ini cara ras naga ilahimu melakukan sesuatu? Jika ada perbedaan pendapat, apakah dia akan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikannya? Sungguh tirani. Namun, Anda tidak perlu menyembunyikannya lagi. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Anda ingin saya menyerah? Konyol. Pada akhirnya, kalian masih di sini untuk pedang jahat, kan? Su Yun mencibir. Dia telah menembus lapisan terakhir kertas jendela, menyebabkan semua orang merasa sedikit canggung. Mata naga bermartabat dari ras naga ilahi menatap ke arah Su Yun, kekuatan naga itu menjadi semakin kuat, seolah ingin menghancurkan semua makhluk abadi sampai mati. Su Yun diam-diam mendengus, tapi tidak mundur setengah langkah. Dia menegakkan punggungnya, tubuhnya lurus, dan tidak terlihat seperti sedang membungkuk sama sekali. Huh, sungguh menggelikan, seekor semut berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Saya melihat Anda adalah bibit yang baik, dan tidak mudah bagi Anda untuk membudidayakannya hingga saat ini. Saya akan mengampuni hidup Anda, tetapi Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda, dan dengan ceroboh berspekulasi tentang kehendak surga. Sepertinya aku tidak perlu bersikap sopan lagi. Aku akan menghabisimu. Jiwamu akan dipenjara sebagai hukumanmu. Dengan mengatakan itu, ras naga ilahi benar-benar memutar tubuhnya dan menerkam ke arah Su Yun. Pakar, di mata mereka, tidak perlu membuang-buang kata-kata dengan orang yang akan mati. Menggunakan metode tercepat dan terkuat untuk menghapusnya adalah kata paling ampuh bagi seorang ahli. Mengaum. Raungan yang memekatkan telinga menyebar. Raungan langit dan bumi yang merobek jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan auman naga yang pernah didengar Su Yun sebelumnya. Yang abadi di sekitar Su Yun semuanya meledak dan mati, tidak mampu menahan raungan yang menakutkan, bahkan So Zen dan yang mulia spirit returning yang tidak jauh dari sana memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, tidak dapat bangun. Yang abadi melarikan diri dengan panik. Bagaimana mereka bisa menahan kekuatan ras naga ilahi? Tapi Su Yun berdiri di tempatnya, tidak bergerak seperti angin. Seluruh tubuhnya sudah ditutupi oleh kekuatan ilahi. Raungan naga itu adalah ki abadi. Meski sangat kuat, masih sulit untuk menembus kekuatan suci. Hanya saja raungan ini telah menghabiskan banyak kekuatan suci Su Yun. Setelah bertarung begitu lama, dia telah menghabiskan banyak energi, tetapi ras naga ilahi telah menunggunya. Jika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan takut bertarung dengan ras naga ilahi. Tapi sekarang, meski dia bisa bertarung, hasilnya sulit diprediksi. Raungan naga tidak mampu mendorong Su Yun mundur, menyebabkan ras naga ilahi menjadi marah karena dipermalukan. Tubuhnya sangat besar, dan ketika cakar naga turun, seolah separuh langit telah runtuh. Sangat menakutkan. Beberapa ribu naga ilahi yang tersisa tidak bergerak. Karena ras naga ilahi secara pribadi telah bergerak, mereka hanya perlu menonton dari samping. Jika mereka menyerang bersama-sama, bukankah ras naga ilahi akan kehilangan muka? Dong! Cakar naga itu mencakar, Su Yun menggunakan satu tangan untuk mengaktifkan Ki, dan penutup Ki muncul di atas kepalanya, menghalangi cakar naga yang turun. Kekuatan kasar dan kekuatan suci naik bersamaan, cakar naga tidak bisa turun, dan Su Yun juga tidak bisa membukanya, keduanya menemui jalan buntu. Hem! Perlombaan naga ilahi sedikit terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yun benar-benar dapat menerima serangannya, tetapi dia memiliki delapan cakar, bagaimana Su Yun bisa memblokirnya. Gemuruh-gemuruh-gemuruh! Tiga cakar lagi menyerang, dan cakar yang menakutkan itu merobek kehampaan. Situasinya sangat buruk. Ras naga ilahi memiliki kekuatan tak terbatas yang mampu membelah langit dan bumi. Dia membubung ke langit dan menimbulkan angin dan awan sejauh ribuan mil. Su Yun tidak berani gegabuh, dengan raungan rendah, seluruh tubuhnya tiba-tiba memuntahkan awan tebal. Perlombaan naga ilahi mengerutkan kening, dia tiba-tiba merasakan aura berbeda keluar dari awan. Ini! Melolong! Suara aneh datang dari awan, diikuti gelombang rasa sakit dari cakarnya. Ras naga ilahi terkejut, dia segera mencabut cakar tajamnya, namun setelah mencabutnya, dia melihat cakar tajam itu sudah tidak ada lagi, telah digigit, dan darah naga terus mengalir keluar. Apa? Para naga terkejut. Awan menghilang, dan sesosok tubuh besar muncul di hadapan mereka. Badan kambing, muka manusia, mata di bawah ketiak, gigi harimau, cakar manusia, dan mulutnya seperti lubang hitam. Tao Tai! Ras naga ilahi sangat terkejut, mungkinkah wujud aslimu adalah Tao Tai? Namun dengan sangat cepat, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini sepertinya hanyalah transformasi jiwa, memperoleh kekuatan asal, dan bukan tubuh asli. Huh! Jadi dia adalah pria yang memperoleh sedikit keberuntungan dan jiwa dari binatang buas kuno. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan ini? Jika itu adalah Tao Tai yang asli, saya masih akan sedikit takut, tetapi benda ini hanya palsu, membunuhnya semudah membalikkan tangan. Mati! Perlombaan naga ilahi memutar tubuhnya lagi, hanya untuk melihat seberkas cahaya kemasan memancar dari cakarnya yang patah. Setelah itu, cakar tajam emas mengembun di bagian yang patah. Sikapnya yang mengesankan sangat murah hati, dia menerkam langsung ke arah Suyun, tubuh naganya yang menakutkan meringkuk, ekornya yang besar menghantam tubuh besar Tao Tai dengan keras. Tao Tai membuka mulutnya, ingin menggigitnya, tetapi pada saat yang sama, ras naga ilahi membuka mulutnya dan meludahkan bola berwarna, menghantam tubuh Tao Tai. Bola berwarna itu sebenarnya berisi kekuatan lima elemen yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Sebuah lubang besar terbuka di dada Tao Tai, itu menakutkan. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Kekuatan tubuh Tao Tai terlihat jelas bagi semua orang, tetapi menghadapi ras naga ilahi, itu sangat lemah. Sampah yang tidak berguna, pergi ke neraka. Tubuh naga besar dari ras naga ilahi melesat ke bawah, kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Empat cakar naga di depannya seperti pedang paling tajam di dunia, merobek tubuh Tao Tai. Kekuatan suci yang dilepaskan dari tubuh Tao Tai seperti kertas, tersebar saat bersentuhan. Ini sudah berakhir. Menghadapi Patriark, dia pasti akan kalah. Anak nakal yang tidak beruntung. Karena kamu telah memprovokasi ras naga ilahi kami, kamu harus bersiap untuk mati. Kata kelompok naga. Di mata mereka, kekalahan Suyun adalah hal yang biasa. Bang. Saat itu, Tao Tai, yang terjatuh ke tanah, tiba-tiba meledak menjadi bola kabut awan, menyebabkan cakar naga ras naga ilahi melesat. Apakah dia kembali ke bentuk aslinya? Semua orang berpikir. Namun, pada saat ini, awan naga yang lebih menakutkan datang dari dalam awan. Mengaum. Raungan naga ini tidak sekeras ras naga ilahi, melainkan serak dan rendah, seperti sambaran petir yang jatuh ke tumpukan batu. Meski tidak keras, namun memiliki semacam ketegangan yang dapat mengguncang jiwa. Di antara kelompok naga, ekspresi banyak orang berubah ketika mereka mendengar naga mengaum. Kepala ras naga ilahi menghentikan langkahnya dan menatap awan dengan mulut ternganga. Jagoan. Bayangan naga yang cepat dan sangat besar keluar dari awan dan langsung melilit tubuh besar ras naga ilahi. Semua orang menoleh dan akhirnya melihat bayangan naga dengan jelas. Panjang tubuhnya puluhan ribu kaki, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam ke abu-abuan. Bahkan banyak di antaranya yang terjatuh, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah tanduk naganya. Itu rusak. Naga pengkhianat. Raungan kaget terdengar. 1414. Ini jiwa naga dari naga pengkhianat. Raja naga ilahi terkejut. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak tentang hal itu. Jiwa naga yang raksasa dan sedih tampaknya menjadi gila saat ia dengan panik mengerahkan kekuatannya dan membungkus tubuhnya dengan erat. Gigi naga juga mulai merobek tubuh dewa naga ilahi. Darah naga dan daging naga berceceran di mana-mana di mulut ganas naga pengkhianat itu. Aku akan membuatmu mati. Raja naga ilahi merasakan sakit yang tak tertahankan, dan merasa kehilangan seluruh mukanya. Naga pengkhianat itu memalukan bagi ras naga ilahi. Dan sekarang, dia dipermalukan oleh orang tercela ini. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Dunia naga gajah. Raungan keluar, tubuh besar Raja naga ilahi berubah menjadi lampu hijau, bergerak ke depan, meninggalkan kekuatan naga di udara, naga pengkhianat juga meleset, dan ketika muncul lagi, Raja naga ilahi sudah berumur 10 ribu bermil-mil jauhnya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menghembuskannya sekali lagi, menyebabkan hembusan angin bertiup. Naga pengkhianat itu bergerak, menghindari hembusan angin, dan juga mengeluarkan raungan yang sangat marah. Kekuatan ilahi melekat pada gelombang suara, dan itu menghantam dewa naga ilahi. Naga membelah langit dan bumi. Raja naga ilahi melantunkan mantra, dan kata-kata aneh keluar dari mulutnya, menyebar ke segala arah. Setelah itu, empat kata emas muncul di sekitar tubuh naga pengkhianat itu. Kian, kun, lemah, fa, ketika kata-kata besar itu muncul, pengepungan mulai berputar dengan ganas. Mereka yang menyentuh kata-kata besar itu akan ditolak, dan naga pengkhianat itu sepertinya terjebak. Peluang Raja naga ilahi mendengus, dan dengan dunia naga gajah lainnya, dia langsung mendarat di samping naga pengkhianat itu, dan dengan keempat cakarnya, dia mencabik naga pengkhianat itu. Empat kata besar itu tiba-tiba menyusut, menempel pada tubuh naga pengkhianat itu, dan cakar tajamnya mengikutinya. Namun di saat hidup dan mati itu, naga pengkhianat itu entah bagaimana menemukan kekuatan untuk melepaskan diri dari kata sepuluh ribu. Ia membuka mulutnya, dan tanpa rasa takut sedikitpun, ia langsung menarik bagian depan cakarnya. Kamu hanya mendekati kematian. Mata dewa naga ilahi bersinar dengan cahaya dingin, tindakan Suyun hanyalah menghancurkan batu giyok dan batu bersama-sama. Puci Cakar naga raja naga ilahi digigit lagi. Namun, di saat yang sama, tubuh naga pengkhianat itu dicengkram oleh sejumlah besar cakar tajam. Kemudian, dengan tarikan, kulit dan dagingnya terkoyak. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan, dan dia terluka parah. Ini sudah berakhir. Dewa naga ilahi ingin menyuntikkan nagaki ke dalam cakar naga dan langsung menghancurkan tubuh naga pengkhianat, memenjarakan jiwa Suyun dan jiwa naga-naga pengkhianat. Tetapi pada saat itu, tubuh besarnya tiba-tiba bergetar beberapa kali, dan kemudian dia memuntahkan darah naga dalam jumlah besar. Tubuhnya yang besar bergoyang beberapa kali, dan dia sebenarnya tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Naga pengkhianat itu memanfaatkan kesempatan itu dan menerkam ke depan. Ia membuka gigi naganya yang tajam dan menggigit leher patriark naga ilahi. Mengaum. Pemimpin ras naga ilahi mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Pada saat itu, lehernya tidak hanya digigit oleh naga pengkhianat, tetapi aura pedang aneh juga mengamuk di sekujur tubuhnya. Ternyata ketika naga pengkhianat itu menggigit cakar naganya, ia menyuntikkan seutas pedang ki ke dalam lukanya. Seberapa dalam pemahaman seseorang tentang pedang dao dan pedang ki agar bisa memiliki metode seperti itu. Ras naga ilahi tidak menduga hal ini sama sekali. Raungan naga mengguncang langit dan bumi. Dengan pedang ki mendatangkan malapetaka di tubuhnya, ras naga ilahi tidak mampu membalas sama sekali. Lehernya dicengkram, dan jika ini terus berlanjut, kepalanya akan dipenggal oleh naga pengkhianat itu. Naga pengkhianat itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Gigi naganya seperti bilah dan pedang, dan telah merobek banyak luka yang mengerikan. Darah naga muncrat seperti air mancur. Berhenti. Sekelompok naga bergegas mendekat dan menyerang naga pengkhianat itu tanpa ragu-ragu. Naga pengkhianat itu tidak punya pilihan selain mundur. Perlombaan naga ilahi untuk sementara aman. Dia dengan cemas mendarat di tanah dan berubah menjadi bentuk manusia. Dia segera duduk bersila dan pulih, menyebarkan pedang ki aneh di tubuhnya. Su Yun juga sedang tidak enak badan. Setelah berubah menjadi bentuk manusia, tubuhnya dipenuhi dengan bagian-bagian yang rusak. Itu sangat menakutkan. Dia mundur beberapa langkah dan hampir jatuh ke tanah, mengeluarkan banyak darah. Keitian bergegas dan menyerahkan pilnya. Su Yun mengkonsumsinya dan duduk bersila untuk memulihkan diri. Kedua belah pihak terdiam sejenak, tetapi dengan sangat cepat, ras naga ilahi memecah kehaningan. Tercelah. Mendengus dingin keluar dari mulut ras naga ilahi. Tercelah. Mendengar itu, Su Yun terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa ras naga ilahi yang bermartabat tidak hanya tidak masuk akal dan mendominasi, kamu juga akan sangat tidak tahu malu dan berbicara omong kosong dengan mata terbuka lebar. Ini benar-benar lelucon terbesar di dunia. Hahaha. Ras naga ilahi secara alami tahu apa yang dia bicarakan. Wajahnya sedikit berubah saat dia mendengus, kamu menggunakan teknik gelap untuk menghancurkan tubuhku, bukankah itu tercelah? Teknik gelap. Mungkinkah Anda secara tidak sengaja membiarkan saya melihat kekurangan Anda, dan saya menggunakan teknik gelap? Ras naga ilahi, takusangka kau adalah ahli tertinggi yang namanya mengguncang dunia abadi, pemimpin ras naga ilahi. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan menjadi sampah dengan reputasi yang tidak pantas. Jika bukan karena anggota klanmu, kamu akan mati di tanganku, tahukah kamu? Kata Suyun. Kata-kata ini sama sekali tidak salah. Jika bukan karena ras naga ilahi, kepala ras naga ilahi akan digigit oleh Suyun. Ekspresinya berubah drastis saat dia melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa makhluk abadi di sekitarnya tidak lagi bersemangat atau memuja seperti sebelumnya. Yang tersisa hanyalah kekecewaan dan keraguan. Tidak hanya makhluk abadi yang curiga, tetapi bahkan naga mistis di dalam suku pun mulai memiliki keraguan. Mungkinkah ras naga ilahi benar-benar mengalahkan Suyun? Ras naga ilahi mengatupkan giginya dan menjadi marah karena merasa terhina. Mengabaikan pedang ki yang belum sepenuhnya dikeluarkan dari tubuhnya, dia tiba-tiba melompat ke udara dan menabrak Suyun. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi naga. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Suyun berkata dengan dingin, dia melayang ke langit dan melepaskan ki iblis. Kekuatan suci menempel di dekat ki iblis dan menyebar ke segala arah. Hanya surga, kin, kianlon, singbai, permaisuri neter. Karena naga dewa ini telah ikut campur dalam pertempuran yang menentukan, Anda tidak perlu bersikap sopan. Cahaya dingin melintas di mata Suyun, niat membunuhnya terungkap, dan kata dingin keluar dari selas-sela giginya. Bunuh. Membunuh. Membunuh. Karena ras naga ilahi ingin memulai perang. Kalau begitu bunuh. Siapapun yang menjadikan kita musuh. Membunuh. Siapapun yang ingin kita mati. Membunuh. Dengan raungan yang sangat keras, aura mengerikan yang mengamuk menyelimuti dunia. Samar-samar, itu akan menekan kekuatan naga yang menakutkan. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Kepala ras naga ilahi menghentikan tubuhnya dan berkata dengan dingin. Antara kamu dan aku, kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Huh. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawan ras naga ilahiku? Menurutmu tidak? Bagus. Kalau begitu aku akan memberitahumu betapa menggelikannya pikiran dan tindakanmu. Perlombaan naga ilahi meraung dan menerkam ke arah Suyun. Adapun kelompok naga, mereka tidak lagi berdiri di samping dan mengawasi. Satu demi satu, mereka memutar tubuh naga besar mereka dan bergegas maju. Pada saat yang sama, Kaitian, Qin Qianlong, Xingbai, Permai Surineter, Wei Ming, dan Faseles semuanya memimpin pasukan mereka dan bergegas maju. Ini adalah pertempuran yang menentukan. Tidak ada lagi alasan, dan tidak ada lagi belas kasihan untuk dibicarakan. Alasan apapun hanya menjadi milik pemenang. Raungan naga bergema menembus awan. Suara pertempuran yang menakutkan dan suara siulan sihir seakan memecahkan gendang telinga seseorang. Banyak orang bahkan tidak punya waktu untuk melihat apa yang sedang terjadi sebelum mereka tenggelam dalam mantra dan mati secara mengenaskan. Bahkan jika itu adalah naga yang kuat, begitu ia termasuk dalam kelompok abadi, ia akan langsung terpotong-potong tanpa ada peluang untuk melarikan diri. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Situasi kejam menguji pasukan sekutu Suyun dan para naga dari ras naga ilahi. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Souzen berbisik kepada yang mulia spiritual di sampingnya. Pertarungan semacam ini sudah melampaui cakupan keterlibatan mereka. Jika mereka terlibat, mereka mungkin akan menderita banyak korban. Namun, kilatan kejam melintas di mata pendeta spiritual. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Souzen, saya khawatir Anda tidak berada di sini untuk membantu Tian yang Zen Ren membalaskan dendam muridnya yang telah meninggal, bukan? Huff, guru spiritual Tian yang hanya mengandalkan senioritasnya. Muridnya adalah manusia, bukankah murid saya bukan manusia? Suyun setidaknya telah membantai pengadilan abadi dan membatalkan pengadilan abadi. Bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang dianggap enteng? Jika aku membantunya membalas dendam, aku bertanya-tanya berapa banyak muridku yang akan mati. Souzen dengan dingin mendengus, tapi dia juga mengerti apa yang dimaksud oleh yang mulia spiritual, dan berkata dengan suara yang dalam, Mungkinkah alasan yang mulia datang ke sini juga? Tentu saja, ini juga untuk pedang jahat. Yang mulia spiritual tidak menyembunyikan apapun dan mengatakannya secara langsung. Saya khawatir Cao Sifeng dan Lang Duan Tian juga ada di sini untuk ini. Belum lagi mereka berdua, bukankah guru spiritual Tian yang sama? Namun, dengan adanya Ras Naga Ilahi di sini, kemungkinan besar kita tidak akan bisa mendapatkan pedang jahat itu. Yang mulia spiritual mengalihkan pandangannya ke Ras Naga Ilahi dan Suyun Jun yang sedang bertarung. Dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata dengan dingin, Tuan Souzen, sebagaimana yang terjadi? Jika kita ingin mendapatkan pedang jahat, kita harus bergandengan tangan. Jika tidak, kita tidak akan bisa bersaing dengan Suyun atau Ras Naga Ilahi. Meskipun hanya ada satu pedang jahat, tapi sebaiknya kita mendapatkannya terlebih dahulu, dan kita akan membahas milik siapa harta itu saat kita aman di dalam. Masa depan, bagaimana dengan itu? Saya memiliki niat yang sama. Jika kita terus tinggal di sini, kita tidak hanya tidak dapat memperoleh apapun, kita bahkan mungkin kehilangan nyawa. Mengapa kita tidak mengendalikan murid dari tiga sekte abadi lainnya dan segera menyerang perkemahan Suyun untuk merebut pedang jahat itu? Bagaimana menurutmu? Baiklah, yang mulia spiritual segera mengangguk, tidak ada waktu yang terbuang, ayo segera lakukan. Soozhen segera berbalik dan berkata kepada tiga sekte abadi lainnya, para murid kuil pemujaan matahari, para murid dari sekte matahari terbenam, dan para murid dari pavilion pedang awan. Kalian semua, dengarkan, pemimpin sekte kalian telah meninggal secara tragis di tangan Suyun. Suyun adalah musuhmu, jika kamu ingin membalas dendam untuk pemimpin sektemu, maka kamu harus mendengarkan perintahku, dan biarkan aku dan yang mulia spiritual memimpinmu, jika kamu tidak mendengarkan perintahku, dan membalas dendam untuk sektemu pemimpin, maka kalian semua akan menipu Tuan dan leluhur kalian, dan tidak memiliki rasa syukur di hati kalian. Dia adalah penjahat yang berbahaya. Bunuh dia! Soozhen berteriak dengan ekspresi tegas. Para murid sudah ketakutan karena pemandangan kacau di depan mereka, dan tidak tahu ke mana harus pergi. Sekarang mereka diteriaki oleh Soozhen, mereka semakin panik, dan mereka semua tetap diam. Namun, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengikuti Soozhen, dan mereka hanya bisa menyetujuinya. Melihat tidak ada yang keberatan, Soozhen sangat puas. Dia dan yang mulia spiritual masih memiliki prestise di dunia abadi. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan para ahli saat ini, mereka masih bisa dianggap sebagai ahli tertinggi. Saat ini, Qin Qianlong dan yang lainnya sedang sibuk bertarung dengan naga dari ras naga ilahi dan tidak punya waktu untuk peduli dengan makhluk abadi ini. Bagaimana mereka bisa menyanyiakan kesempatan bagus ini? Semuanya, dengarkan, segera ikuti aku ke perkemahan Suyun dan hancurkan. Soozhen berteriak, dia segera melompat dan bergegas menuju perkemahan. Ayo pergi! Yang mulia spiritual juga berteriak, dan memimpin murid-murid dari puncak roh badak untuk mengikuti Soozhen. Orang-orang sementara yang bertanggung jawab atas Cloud Sword Pavilion, Sekte Matahari Terbenam, dan Kuil Pemujaan Matahari saling memandang. Mereka sedikit ragu, namun pada akhirnya mereka tetap mengikuti. Bagaimana mungkin mereka tidak marah ketika pemimpin Sekte terbunuh? Mereka juga akan memanfaatkan peluang ini. Meskipun mereka sangat takut pada Suyun, dengan begitu banyak orang dari lima Sekte abadi, dia tidak percaya Suyun bisa membunuh mereka semua. Tidak baik, orang-orang tak tahu malu ini sebenarnya sedang menuju perkemahan kita. Melihat itu, Kai Tian sangat marah, dan ingin membawa orang untuk menghentikan mereka. Biarkan mereka pergi, fokuslah menghadapi ras naga ilahi. Qin Qianlong meraung, lalu menerkam ke arah naga ilahi yang sedang menyerbu. Kai Tian tidak mengerti, tapi karena Qin Qianlong mengatakannya, dia pasti punya alasannya. 1415 Sou Zen memimpin para murid ke depan, tetapi Huiling sedikit lebih lambat, dia dengan sengaja memimpin sekelompok elit, berencana untuk menghentikan tentara Suyun, lagi pula, dengan begitu banyak dari mereka yang bergerak, bahkan jika suasananya kacau, pihak lain pasti akan menyadarinya. Namun, setelah menunggu beberapa saat, pendeta spiritual tidak melihat ada orang yang datang untuk menghentikan mereka. Apakah Suyun menyerahkan perkemahannya? Yang mulia spirit returning bingung. Dia pasti sudah menyerah. Mereka sudah kesulitan menghadapi ras naga ilahi. Bagaimana dia punya waktu untuk peduli pada kita? Sou Zen, yang semula berada di depan, terbang dan berkata sambil tersenyum. Pendeta spirit return mengerutkan kening dan menatap Sou Zen. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Yang mulia, saya mendengar bahwa senjata ajaib Anda adalah kocokan ekor kuda. Dengan jentikan kocokan ekor kuda, yindan yang dapat dibalik dan siklus hidup dan mati dapat dikendalikan sesuka hati. Apakah itu benar? Sou Zen bertanya sambil tersenyum. Jadi bagaimana kalau aku? Alis pendeta Huiling bergedut saat dia memandang Sou Zen dengan waspada. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan besi tiba-tiba meledak, langsung menghantam dada pendeta spiritual. Bang! Pendekar pedang roh yang kembali terdorong mundur. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menatap Sou Zen dengan kaget. Pemimpin sekte Sou Zen, apa yang sedang kamu lakukan? Teriak yang mulia roh kembali. Para murid dari spirit Rinopik segera bergegas dan mengepung Sou Zen. Namun, saat murid-murid dari puncak badak roh bergerak, para murid dari sekte binatang kuno juga bergegas keluar. Mereka melambaikan tangan, menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi. Gelombang energi spasial berkembang, dan binatang buas yang menakutkan keluar dari kehampaan. Ada yang seukuran gunung kecil, ada pula yang seukuran kelinci. Tapi tidak peduli bagaimana penampilan mereka, semua binatang buas ini dipenuhi dengan niat membunuh, ganas dan jahat. Seseorang dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa kekuatan mereka tidak rendah. Sou Zen, kamu ingin melawanku? Pendeta spiritual berkata dengan dingin ketika dia merasakan aura pembunuh datang dari para murid sekte binatang kuno. Memulai perang, membalas yang mulia roh, kata-kata Anda salah. Aku tidak mencoba memulai perang denganmu, aku mencoba membersihkan dunia abadi dari kejahatan. Sou Zen berkata dengan suara yang dalam. Hilangkan kejahatan, apa maksudmu? Huff, pendeta spiritual, berhentilah berpura-pura. Kamu jelas bersekongkol dengan Su Yun. Teriak Huo Zen. Orang-orang dari pavilion pedang Song Yun, sekte matahari terbenam, dan kuil daois bayang menoleh untuk melihat roh pendeta ketika mereka mendengar ini. Tak satupun dari mereka mengerti maksud Sou Zen. Omong kosong. Sou Zen, sekarang perkemahan Su Yun kosong dan tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kamu ingin menyingkirkanku dan menelan pedang jahat untuk dirimu sendiri. Yang mulia spiritual mengatupkan giginya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Sou Zen? Segalanya sudah sampai pada titik ini, namun keduanya masih saling bersekongkol. Menghadapi manfaatnya, hati manusia menjadi begitu rapuh. Penghancur pedang yang menjijikan, tidak peduli siapa yang mendapatkannya, mereka harus menyegelnya. Kalau tidak, itu hanya akan merugikan orang-orang di berbagai dunia. Jika aku memiliki pedang yang tidak menyenangkan, aku akan menyegelnya, tapi kamu berbeda. Membalas pada Tuhan spiritual, kamu mengatakan bahwa kamu tidak berkolusi dengan Su Yun, jadi mengapa dia acuh-ta'acuh ketika kita menyerang perkemahannya? Sou Zen berteriak. Dengan ras naga ilahi yang menahan Su Yun, apakah dia masih memiliki kekuatan ekstra untuk menghentikan kita? Saya kira tidak demikian. Perkemahan adalah fondasinya. Bagaimana dia bisa menyerah? Terlebih lagi, pedang ominous ada di dalam perkemahan. Apakah dia tidak menghargai pedang yang tidak menyenangkan? Menurutku, dia tidak perlu takut. Karena Anda berkolusi dengannya. Anda diam-diam akan berkomplot melawan kami, jadi cukuplah Anda berada di sini. Kenapa dia harus khawatir? Sou Zen berteriak. Meski begitu, sebagian masyarakat mempercayainya. Lagi pula, sungguh tidak normal jika Su Yun tidak mengirim siapapun untuk mencegat mereka. Meskipun banyak orang yang percaya bahwa para monster itu ingin mengambil pedang yang tidak menyenangkan itu untuk diri mereka sendiri, siapa yang berani ikut campur dalam pertempuran antara dua pemimpin sekte tersebut? Sou Zen, Aku tidak menyangka kamu menjadi lebih jahat dan licik dari yang kubayangkan. Anda bahkan bisa mengatakan hal yang ceroboh. Hehehe, bagus sekali. Sangat bagus. Bagaimanapun, kamu yakin aku berkolusi dengan Su Yun. Namun, jika Anda dapat mengatakan bahwa saya berkolusi dengan Su Yun, saya juga akan mengatakan bahwa Anda mungkin juga berkolusi dengan Su Yun. Yang mulia spiritual berkata dengan dingin, dan kemudian langsung mengeluarkan kocokan ekor kuda, penuh niat membunuh terhadap Sou Zen, dan berteriak, Ayo. Jangan bicara omong kosong. Pada akhirnya, bukankah kamu hanya menginginkan hidupku? Ayo berjuang. Mari kita lihat siapa yang pada akhirnya bisa tertawa dan mendapatkan pedang yang tidak menyenangkan. Kamu terlalu impulsif. Sudut mulut Sou Zen menunjukkan senyuman kejam. Fitnah. Tentu saja, Sou Zen sedang memfitnah yang mulia spiritual. Kalau tidak, bagaimana dia punya alasan untuk pindah? Orang-orang dari sekte binatang kuno sangat kuat dan memiliki banyak orang. Di sisi lain, banyak murid dari spirit Rinopik telah tewas dalam pertempuran sebelumnya, dan yang mulia spiritual telah terluka oleh serangan diam-diamnya. Jika mereka benar-benar bertarung, sekte binatang kuno pasti akan menang. Sou Zen takut yang mulia spiritual tidak akan bertarung, dan sekarang dia telah memilih untuk bertarung. Itulah rencana Sou Zen. Semuanya, dengarkan, ikuti saya untuk membunuh yang mulia spiritual. Basmi para pencuri dunia abadi. Sou Gu mengangkat tinjunya dan meraung keras. Tidak tahu malu, kamu harus mati hari ini. Yang mulia spiritual berteriak dengan marah. Orang-orang di paviliun Pedang Zongyun, Sekte Matahari Terbenam, dan Kuil Dawis Bay yang saling memandang. Pada akhirnya, mereka memilih mundur dan tidak membantu kedua belah pihak. Jika orang-orang dari sekte binatang kuno dan puncak badak roh ingin bertarung, biarkan saja. Mereka tidak mampu menyinggung dua sekte abadi ini. Jika mereka terlibat dan membantu pihak yang salah, itu akan merepotkan. Para murid dari kedua belah pihak saling melotot. Dengan perintah ketua sekte, mereka meledak dengan serangan ganas, aura kehancuran berputar-putar. Adegan itu sangat intens. Souzen menerkam Yang Mulia Spiritual dan meninju. Tinjunya mengeluarkan bayangan harimau besar. Itu sangat kuat. Burung bango putih melebarkan sayapnya. Yang Mulia Spiritual mundur beberapa langkah dan mengayunkan kocokan ekor kuda di tangannya. Bayangan Burung Bango Putih muncul dan melebarkan sayapnya, menghalangi serangan bayangan harimau. Auman Harimau. Souzen meraung dengan marah, gelombang suara menyebar. Yang Mulia Spiritual mundur dengan cepat. Mata Souzen bersinar dengan keganasan. Dia bergegas dan meninju. Kekuatan ilahi dari semua ciptaan. Rotasi Yin dan Yang. Yang Mulia Spiritual mengayunkan kocokan ekor kudanya lagi, dan pola Yin dan Yang Besar muncul di depannya. Tinjunya menghantam pola itu, membuat Souzen terbang. Meskipun Pendeta Spiritual telah mengalami serangan diam-diam, kecakapan bertarungnya masih ada. Tidak mudah bagi Souzen untuk membunuh Pendeta Spiritual. Segala macam teknik yang menakutkan dan mempesona dilepaskan dari tubuh Kedua Yang Mulia, dan dengan sangat cepat, seluruh tempat ditutupi oleh teknik abadi yang menakutkan. Para murid di kedua sisi terkejut, budidaya mereka rendah, dan mereka tidak punya pilihan selain mengikuti perintah Tuhan mereka untuk bertarung. Sebenarnya, tidak satupun dari mereka yang ingin berpartisipasi dalam pertempuran ini, tetapi mereka tidak dapat melanggar perintah Tuhan mereka, dan setelah mendengar bahwa mereka akan menerima hadiah yang besar setelah pertempuran ini, orang-orang pengecut itu tidak dapat menahan godaan dan datang pada akhirnya. Pertempuran terus berlanjut, dan tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Tetapi pada saat itu, aura hitam pekat diam-diam meluap dari jauh, langsung menenggelamkan makhluk abadi ini. Ki ini datang begitu tiba-tiba hingga mengejutkan banyak orang. Apa yang sedang terjadi? Ini, sepertinya ini Ki Iblis. Itu orang-orang Suyun. Orang-orang Suyun ada di sini. Yang abadi berteriak ketakutan, mereka semua berkumpul bersama, ingin membubarkan Ki Iblis, tetapi menemukan bahwa Ki Iblis sangat padat, langsung melahap Ki abadi, Ki Iblis yang padat dan dingin juga terus-menerus merusak tubuh mereka, mencegahnya. Pembentukan Ki abadi, dan memperlambat aliran darah. Dengan sangat cepat, makhluk abadi ini menemukan bahwa tubuh mereka tertutup lapisan es, seolah-olah mereka berjalan di atas es tipis. Souzen dan yang mulia kembalinya spiritual, yang masih bertarung dengan sengit, berhenti bertarung ketika mereka melihat pemandangan yang mengerikan ini. Mereka berdua melihat ke arah tempat Ki Iblis menghilang. Tak jauh dari situ, puluhan sosok muncul. Tanpa kecuali, mereka semua adalah penggarap Iblis, tubuh mereka memancarkan Ki Iblis, dan di bagian paling depan dari sosok-sosok ini, ada seseorang yang mengenakan jubah longgar, yang tampak seperti anak kecil. Yo, kamu bahkan belum pernah melihat pedang jahat itu, dan kamu sudah bertarung. Sungguh orang yang serakah. Apakah kamu tidak takut pedang jahat yang kamu cari tidak ada di perkemahan ini? Tidak ada gunanya melepaskan semua kepura-pura keramahan begitu saja. Tawa mengejek terdengar. Siapa kamu? Souzen menatap anak yang sedang berjalan mendekat dan berkata dengan dingin. Penggarap Iblis. Saya dapat melihatnya. Ada semanis segi delapan. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum pahit, Memang benar aku belum pernah mendengarnya. Kekuatanku rendah, dan kalian para makhluk abadi yang agung dan perkasa tidak mengetahuinya. Itu bisa dimengerti. Apakah kamu laki-laki Suyun? Yang mulia spiritual berkata dengan dingin. Iya. Dia menjawab dengan lugas. Souzen dan yang mulia spiritual saling memandang, melihat keraguan di mata satu sama lain. Jika Cigo dan yang lainnya berada di pihak Suyun, lalu mengapa mereka muncul saat ini? Mereka harus tahu bahwa makhluk abadi ini adalah musuh Suyun. Karena musuh sedang bertempur, mengapa mereka tidak duduk di samping dan menyaksikan harimau berkelahi? Sebaliknya, dia memilih untuk tampil, seolah menghentikan pertarungan kedua belah pihak. Di mana pedang jahat itu? Hati Souzen dipenuhi dengan keraguan, tapi yang paling dia khawatirkan adalah di mana pedang jahat itu berada, jadi dia segera berteriak. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Saya pikir Anda tidak akan mengatakannya. Souzen berkata dengan dingin, Yang Mulia, sepertinya kita masih harus terus bekerja sama. Jika tidak, tidak ada yang bisa mendapatkan pedang jahat itu. Yang Mulia spiritual tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia tidak berdiri bersama Souzen. Setelah digigit ular, apakah dia masih akan mengulurkan tangan dan membiarkannya menggigitnya untuk kedua kalinya? Berat, aku melihat kekuatanmu sangat lemah sehingga kamu bahkan tidak bisa mengalahkan muridku yang biasa. Jika aku ingin membunuhmu, itu semudah membalikkan tanganku. Bagaimana dengan ini? Kamu bantu kami menemukan pedang jahat. Aku akan menerimamu sebagai muridku, mengasuhmu dengan baik, dan membantumu melangkah ke Dao Agung. Bagaimana menurutmu? Saat ini, Souzen tiba-tiba berbicara. Tidak banyak. Namun, menurut saya kultivasi Anda tidak setinggi itu. Segi delapan ada semanis tertawa. Beraninya kamu, Souzen dan Yang Mulia spiritual sangat marah. Bagaimana mereka bisa tahan dipermalukan oleh orang rendahan seperti itu? Apa itu? Bukankah begitu? Oktagon Anisi tidak takut sama sekali. Tetapi pada saat ini, 20 penggarap iblis aneh di belakangnya tiba-tiba melangkah maju dan bergegas menuju yang abadi. Gelombang ki iblis yang tebal menyapu, menyebabkan makhluk abadi tidak bisa bernapas. Wajah Souzen dan yang lainnya berubah. Aura ini, penggarap iblis ini, mereka jelas bukan penggarap iblis biasa, kekuatan mereka mungkin telah mencapai puncak Dewa Roh yang mendalam. Setan hebat. Ada lebih dari 20 orang. Mereka semua adalah iblis hebat. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, mengapa begitu banyak penggarap iblis yang kuat muncul? Membunuh mereka semua. Suara tenang terdengar dari belakang. Di belakang Oktagon Anisid berdiri sesosok tubuh. Namun sosok tersebut seolah diselimuti kabut sehingga mustahil untuk melihat tampilan aslinya. Dia berdiri di sana seperti mimpi. Master Sekte Setan Sejati Terima kasih thenan setan sejati-furuh. Terima kasih. Terima kasih.